Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ikwadung Bajar dari kelas manajemen bisnis 1 BIM BIM 251-71-072 Sebelumnya saya ingin minta izin kepada Bapak dosen ilmu ekonomi Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 topik terkait dengan inolasi Yang pertama adalah cara menghitung indeks harga konsumen Yang kedua cara menghitung layak inflasi Dan yang ketiga bagaimana cara untuk meratasi inflasi Kita masuk ke topik yang pertama adalah cara menghitung indeks harga konsumen Sebelum menghitungnya kita harus tahu dulu apasih yang dimaksud dengan indeks harga konsumen Atau dihargai Indeks harga konsumen adalah angka yang menunjukkan perubahan harga dari waktu ke waktu ke Selanjutnya kita masuk ke cara menghitung indeks harga konsumen Dengan metode agregatif sederhana Dengan rombos sebagai berikut Dengan ketelangan IP sama dengan indeks harga PN sama dengan harga yang dimikung indeksnya Dan P0 sama dengan harga pada tahun dasar Berikut adalah contoh soal perhitungan indeks harga konsumen Dengan menggunakan metode agregatif sederhana Yang akan dijelaskan pada gambar berikut ini Selanjutnya kita masuk ke cara menghitung laju inflasi Sebelum kita masuk ke cara menghitungnya Kita juga perlu tahu Apa sih yang dimaksud dengan inflasi Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga Barang secara umum dan terus menerus Selanjutnya kita masuk ke cara menghitung laju inflasi Dengan rumus sebagai berikut Dengan ketelangan IHKT sama dengan indeks harga konsumen periode T Dan IHKT-1 sama dengan indeks harga konsumen periode sebelumnya Berikut adalah contoh soal perhitungan laju inflasi Yang akan dijelaskan pada gambar berikut ini Yang terakhir kita masuk ke bagaimana cara mengatasi inflasi Untuk mengatasi inflasi ada tiga cara Yang pertama adalah kebijakan modekan Dilaksanakan oleh uang sentra Untuk menurangi jumlah uang yang beredar Dengan cara menaikkan giro wajib bidang Menjual surat-surat berharga dan berharga Dan menaikkan tingkat uang kredit Yang kedua kebijakan fiskal Dilakukan pemerintah untuk menjaga inflasi Dengan menurangi keluaran pemerintah Meningkatkan tarif pajak serta melakukan pinjaman Dan yang terakhir kebijakan non-monitor dan non-fiskal Dengan meningkatkan hasil produksi Mempermudah masuknya barang impor Menstabilkan pendapatan masyarakat Menetapkan harga masuknya Serta melakukan pengawasan dan distribusi barang Sekian dari saya Apabila ada salah saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh